Intro Taukah kalian, semenjak kita dilahirkan ke dunia ini, ternyata ada yang menemani kita dan selalu ada kemanapun kita pergi? Sebelum lanjut, silahkan subscribe channel ini, jangan lupa like dan share di media sosialmu biar temanmu juga tahu Tekan lonceng notifikasimu agar tak ketinggalan video menarik lainnya Ternyata ada yang menemani kita dan selalu ada kemanapun kita pergi Teman tersebut adalah Jin Horin Mungkin kita sering mendengar nama Jin ini, namun kita tidak tahu apa tugas Jin Horin sebenarnya Tugas Jin Horin itu sendiri selain mendampingi juga untuk menggoda serta menyesatkan para manusia Oleh karena itu, Jin Horin juga sering disebut sebagai setan dari kalangan Jin Sebuah penyataan yang diberikan oleh Seh Ibn Utsaimin tentang Jin Horin yaitu Seorang Jin yang mendapat izin dari Allah SWT untuk bisa menggoda serta menyesatkan para manusia Serta mengajak kita untuk melakukan kemungkaran Ternyata bukan hanya kita yang memiliki Jin Horin tersebut Rasulullah sendiri juga mempunyai Jin Horin Namun karena Jin Horin yang mengikuti Rasulullah mampu diislamkan Maka Jin tersebut hanya memerintah kebaikan Jin Horin telah mengikuti kita sejak lahir Dengan demikian, dia tahu berbagai kelemahan yang kita miliki sehingga mudah baginya untuk menyesatkan kita Ketika kita meninggal, Jin Horin tersebut bisa mendatangi dan mengaku arwah kita Dengan berbagai cara, dia menyesatkan anak cucu kita Bahkan mengaku dia arwah kita Jika anak cucu kita sudah berjaya, dia akan mengarahkannya kepada kesyirikan Misalnya anak cucu kita jadi bergantung kepadanya jika mengalami suatu hal Bukannya kepada Allah SWT Hanya iman yang kuat serta ketaatan yang mampu menolong kita dari godaan Jin Horin Maka dari itu senantiasalah untuk mengingat Allah Agar kita termasuk golongan yang tidak terpengaruh Jin Horin Terima kasih telah menonton!